Dari sepak bola, sekarang kita ke arena bola basket dalam negeri IBL. Meskipun tinggal sejumlah nama beken seperti Kali Purwanto hingga yang terbaru pemain asing Gary Jacobs, Hang Tua Sumsel buktikan masih bisa bersaing demi bisa melaju ke Final Four. Dengan dua seri tersisa, sebelum masuk babak selanjutnya, anak asur Andika Supyadi siap tampil all out. Di IBL musim lalu, tim Asal Palembang, Hang Tua buat kejutan dengan jadi semifinalis IBL 2017-2018. Namun persaingan di divisi merah untuk melaju ke Final Four tidaklah mudah. Pada seri ke-6 di Surabaya, Hang Tua sempat kalah dengan Satria Muda 63-74 di hari kedua. Namun di hari terakhir, tim Aswan Andika Supyadi menang atas tuan rumah Pasifik Cesar 83-76. Hasil ini menjaga peluang tembus ke playoff. Perjuangan tim ini pun tidak mudah. Dengan menggabungkan pemain muda dan para pemain asing, tim ini masih optimis bisa melaju ke Final Four. Namun seri 6 Surabaya jadi laga perpisahan pemain asing andalan mereka Gary Jacobs yang harus kembali ke Amerika Serikat karena kepentingan keluarga. Di laga terakhir, ia cetak 36 poin dan 11 rebound. Hang Tua kabarnya sudah bidik pengganti Jacobs dengan dua kandidat pemain asing yang belum pernah cicipi IBL. Tapi pemain muda Hang Tua juga jadi harapan. Salah satu yang menonjol adalah Abraham Wenas, yang sahabat Rookie of the Year IBL musim lalu. Di bawah besutan pelatih Andika Supriyadi Saputra, Hang Tua saat ini mencoba untuk menyatukan pemain muda dan asing. Pekerjaan rumah Coach Andika mendorong pemain lokal agar seimbang kontribusinya dengan pemain asing. Dijuluki sebagai tim kuda hitam, Hang Tua sampai seri ke-6 berada di posisi 4 divisi putih dengan 19 poin dari 13 pertandingan dengan catatan 6 kali menang dan 7 kali kalah. Kehilangan nama pemain besar seperti Kelly Purwanto yang pindah ke Bogor Seliwangi mau tak mau ikut berpengaruh. Namun hal tersebut tidak dijadikan alasan bagi tim ini untuk tidak berkembang. Hang Tua tetap targetkan untuk tembus Final Four meski dengan kenyataan bahwa persaingan semakin ketat. Berdasarkan dari pengalaman saya, saya mau bikin lebih penyegaran aja sih. Soalnya saya lihat tahun-tahun ini pemain-pemain basket Indonesia ini ya gitu lagi, gitu lagi. Jadi saya mau bikin nuansanya lebih baru aja. Biasanya itu sih, karena saya melihat potensi anak-anak ini dari tim Hang Tua ini banyak yang dari Ambon, dari Kalimantan, dari Papua gitu. Dan ternyata mereka memiliki potensi dan bakat yang tidak terbuka. IBL masih menyisakan dua seri lagi sebelum masuki babak selanjutnya. Tentunya target tembus Final Four wajib bagi yang tua konsisten petik hasil positif di seri berikutnya. Juli Susanto melaporkan untuk NET.